Hasil tes MotoGP Mandalika hari kedua, Luka Marini tercepat Luka Marini jadi yang tercepat di tes MotoGP Mandalika hari kedua, Sabtu 12 Februari 2022 Pembalap VR46 Dukati itu mengungguli Mark Marquez Tes pramusim MotoGP 2022 hari kedua di sirkuit Mandalika Sabtu 12 Desember tuntas pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah Luka Marini ngebut menjelang akhir sesi untuk mencatatkan waktu terbaik, 1 menit 31,289 detik Adik Valentino Rossi itu unggul 0,192 detik atas Mark Marquez yang ada di posisi kedua Maverick Finales menyusul di urutan ketiga dengan selisih 0,227 detik dari Marini Dalam jalannya tes pramusim hari kedua ini, pembalap Red Ball KTM Bradbinder sempat mendominasi sejak pagi Namun catatan waktunya bisa dipatahkan oleh pembalap lain pada satu terakhir Hingga pada akhir tes Mandalika hari ini Luka Marini menjadi yang tercepat Fabio Huar, Tararo, dan Johan Menyusul di belakangnya Johan Jerko menempati posisi ke-6 di depan Enea Bastiani ini Sementara Paul Espargaru, Jorge Martin, dan Francesco Bagna yang melengkapi posisi 10 besar Sejumlah pembalap jatuh di sesi tes pramusim MotoGP Mandalika hari kedua Andrea Dovizioso Kress di awal sesi di turn 1 Sementara pembalap rookie Darren Binder jatuh di turn 12 di menit-menit akhir Sementara pembalap Sementara pembalap fully vendor éro summar Sementara Oil Ya barusan Mark Markets selesai sesi interview acara hari ini hari kedua sudah selesai tanpa ada hambatan dan apapun semuanya berlangsung dengan sangat-sangat baik sangat-sangat lancar tidak ada satupun isu baik itu masalah kebersihan track semua sudah clear nah banyak yang nanya itu siapa yang tadi foto-foto sama Mark semua sudah terakreditasi mereka adalah media akreditasi semua sudah dites PCR